Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengikuti video ini dan selamat datang kembali di channel sekedar biaya langsung aja teman-teman kita review santana coral ini produknya dari Stella kemarin ya dan warnanya kecoklatan disitu tertulis 275 berarti ada 270 panjangnya dan ada 5 ruas untuk tebal blanknya sendiri seperti ini teman-teman ya mungkin bisa teman-teman perhatikan kalau dibilang tebal sih ya gak terlalu tebal dibilang tipis juga gak terlalu tipis cukupan lah kalau hanya untuk sekedar manceng ikan nilai yang 5 jarian gak usah besar-besar ya ini masih lumayan mumpuni kan apalagi blanknya itu ditambah dengan kayak ya kalau saya sebut lebih mudahnya itu kayak batik gitu teman-teman ya lebih kesannya lebih menarik lebih ciamik lah tapi selain ada batiknya juga ada motif ulirnya disitu jadi kalau nanti teman-teman beli wah kesannya sangat menarik sekali nih nah kalau untuk ruas terbuka ini panjang 270 yang ada 5 ruas ternyata setelah saya ukur ulang panjangnya menjadi 29,3 atau 293 ribet amat ya semacam itu teman-teman ya 293 hampir ya 294 lah gitu aja teman-teman jadi panjangnya lebih dari 270 oke kita nanti langsung tes sangat beban ya jadi sebelum saya tes seperti biasa ini penampakan kalau di luar ruangan kayak gini teman-teman memang apa namanya bagus ya bagus sekali harga 150 ribu dia sudah mempunyai desain yang luar biasa menurut saya itu lumayan bagus tapi nah ini teman-teman dia agak lentur ya lebih ke medium ya gak hard itu gak tapi lentur atau mungkin karena panjangnya melebih dari 270 saya sendiri juga kurang tahu tapi yang jelas seperti itu eksennya ya eksennya itu lentur pada bagian ujung oke teman-teman langsung aja kita coba untuk tes beban kali ini beban yang saya pakai itu bukan 600 ml tapi sekitar 1 literan lebih loh gak bahaya ta nah sekarang kita coba dulu aja ya itu 1,182 liter teman-teman ya mohon maaf 1,182 nah sekarang seperti apa kita coba aja tes beban sekarang oke teman-teman jadi itu hasil tes ya angkat beban untuk curan tegek dari stela santana koral dan hasilnya cukup memuaskan ya mungkin yang pertama adalah faktor beban yang terlalu berat untuk curan yang se apa ya istilahnya ya dibilang tebal juga gak tebal dibilang tipis juga enggak ya cukupan lah ya intinya adalah untuk sekurus ini jadi mungkin dia tuh terlalu berat kalau untuk ukuran beban mati ya ini bukan beban hidup yang di air ya beban mati sekitar 1 literan lebih itu tadi nah kemudian kalau teman-teman tadi perhatikan itu patahnya pada bagian nomor berapa ini tadi ini kalau ada 5 ros berarti nomor 4 nomor 4 dan nomor 5 ini teman-teman ya jadi dia tuh kayak ada semacam seratan ini mohon maaf ini kalau pagi tuh pasti ada anak yang bermain ya jadi kalau kedengeran ya mohon maaf jadi untuk youtube tolong dimaklumi oke jadi semacam ini ya model pecahannya itu dia semacam kayak ada serat ini ini tajam ini teman-teman ya nah ini dia ini bekasnya kayak gini kemudian untuk blank yang nomor apa namanya nomor 4 ini pecahnya kayak gini teman-teman ya jadi lucunya yang nomor 2 nomor 3, 2, 1 itu selamat teman-teman contohnya nomor 4 dan 5 itu yang patah ini nomor 2 gak ada masalah ya kan eh nomor 3 sorry nomor 3 gak ada masalah nomor 2 juga gak ada masalah kemudian yang nomor 4 ini yang pecah nah ini apakah teknik saya yang mengangkat yang keliru ataukah memang beban terlalu berat jadi teman-teman kalau yang bisa mengevaluasi tolong dong evaluasi disini juga ya kita sambil apa namanya sharing-sharing ya tapi kalau saya pribadi itu keduanya juga berpengaruh ya tadi dari berat bebannya yang juga lumayan berat untuk juran tegak yang sekurus ini kemudian yang kedua teknik saya sendiri atau mungkin ya gimana teman-teman saya juga bingung ini jadi intinya dia gak bisa kalau kita paksakan di atas 500 ml teman-teman ya jadi maksdraknya mungkin sekitar 500 kalau untuk di air ya mungkin sekitar 1 kg kalau di air itu mungkin masih bisa ya tapi semuanya itu balik lagi ke operatornya juga teman-teman jadi kalau di kolam itu ini nyata cuma sayangnya gak kerekam ya jadi teman-teman itu ada yang juran tegaknya itu kecil tapi dia bisa ngangkat sampai bukan ngangkat secara menggunakan tegak enggak ya artinya dia itu fight dengan ikan dia itu mampu jadi ikan yang diangkat itu kemarin sekitar 3 kg-an itu juga bisa 4 kg-an juga bisa semuanya terbalik lagi ke pemancingnya juga gitu apalagi kalau di toko itu kalau saya tanya pak ini maksdraknya berapa pasti bapaknya itu atau yang tokonya itu pasti bilang ya itu semua tergantung pemancingnya juga loh mas jadi meskipun juran tegaknya itu bagus tapi kalau pemancingnya itu kurang bagus ya pecah patah itu juga ada sih tapi kalau yang jurnanya itu pas-pasan saya enggak ngomong jelek ya yang pas-pasan yang tengah-tengah yang medium gitu kalau pemancingnya bagus itu juga enggak patah juga nah tapi kedua teori ini juga saling berketerkaitan aduh gimana ini cara nyembunyikan dari ya tau sendiri lah 150 ribu men gitu kan jadi apakah ini recommended jawabannya jelas recommended teman-teman ya tapi untuk mungkin ya kalau dibilang micro fishing ya atau mungkin ikan-ikan nila yang masih 5 jarian ya pokoknya masih bisa ditulasi dengan ditoleransi dengan juran tegek ini gitu teman-teman ya kalau untuk mancing yang besar-besar jelas ini enggak kemarin sudah saya singgung ya kalau untuk nila mojair kemudian ikan emas yang bisa ditolersi dengan juran tegek yang ini dengan ukurannya lah yang sepadan jangan dipaksakan ya kemarin itu sempat saya juga berpikir wah ini nanti jelas enggak enggak kuat kayaknya sih tapi apa salahnya kalau kita nyoba sekali-kali dengan ukuran 1 literan kemudian dengan juran tegek yang harganya 150 ribu itu kira-kira mampu enggak dengan kalau kita bandingkan dengan juran tegek yang harganya 130 ribu kemarin ternyata jawabannya terjawab sudah dari blanknya saja sudah kelihatan kalau dia itu lebih tipis dan lebih kecil kan teman-teman ya kemudian yang angkat juga wah ternyata pro lebih lebih cocoknya pro untuk mecahin juran tegek jadi itu teman-teman tapi yang jelas juran ini memang sangat cantik ya teman-teman ini bagus lah pokoknya ini nanti tinggal kita potong kemudian kita ganti lah kita apa namanya kita modif lah ini masih bisa ini pun juga masih bisa nanti ukurannya juga enggak terlalu panjang kan dari 270 yang kemarin eh yang tadi kita ukur kenanya 29 berapa nah kita buat menjadi 250 atau mungkin 2 berapa 2 10 lah yang lumayan lah yang penting kan masih bisa digunakan toh ini juga enggak terlalu kaku kaku banget kan jadi kalau nanti kita pendekkan otomatis nanti ada sedikit kesan kakunya kan begitu oke mungkin itu dulu teman-teman terima kasih sudah menyempatkan untuk nonton video ini dan mohon maaf apabila bacotan saya ini terlalu ya bertile-tile gitu ya teman-teman yang jelas tujuan saya itu hanya ingin memperjelas juran ini ke teman-teman gitu aja ya sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu teman-teman ya dan juga salam untuk keluarga teman-teman yang ada di rumah semoga juga selalu sehat dan lancar lejekinya amin selamat menikmati ya